Oke cuy, balik lagi sama gue Gani ya, disamping gue sekarang ada satu buah casing dari Montek ya Ini sebenernya udah cukup lama, gue pengen coba temen-temen ya, tapi baru kesampaian sekarang Ini adalah Montek R100 ARGB ya temen-temen ya Yang versi warna hitam, yang warna putihnya juga ada, oke Dan gak usah lama-lama ya, langsung aja kita lihat lebih dekat ke casing ini, oke Oke temen-temen, ini dia casingnya ya Montek R100 ARGB versi warna hitam ya Casing ini gak sampai sejuta ya, dan untuk wheel quality dari Montek temen-temen gak usah ragu lah ya, casing ini udah bagus ya Oke, pertama untuk bagian temperate glassnya, dia itu pakai sistem kayak jendela temen-temen ya Jadi ini ada pengaitnya juga, kita bisa buka, ya terus langsung tarik Ini menurut gue keren sih Walaupun rata-rata casing yang pakai jendela banyak, tapi gak banyak juga yang ada tarikan-tarikannya Oke, terus ini kita dikasih manual dan dust filter Tapi gue gak tau apakah ini dust filter buat di depan ataukah di atas Soalnya di atas gak dikasih dust filter Oke, nanti gue baca-baca lagi deh Sebentar kita liat, coba Mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana Oke, kalau di sini sih tulisannya dust filternya dipasangnya di atas Tapi kocak juga ya Jadi, fan, dust filter, baut dari atas bisa aja sih tapi kalau gue pribadi kayaknya lebih prefer naro ini di bagian depan kali ya tapi di depan kagak muat ya wish lah di atas aja sesuai tempatnya oke casing ini sudah include 4 buah fan ARGB ya teman-teman depan 3 belakang 1 ukuran 120 ya jadi kalau mau rakit teman-teman tinggal tambah water cooling 240 di atas ya atau 280 juga harusnya bisa atau fan doang 2 biji yang 120 140 di atas oke kita buka bagian sampingnya ini cukup berat loh casingnya oke bagian ininya juga tebal terus portnya dulu deh ke power reset USB 3 USB 2 audio jack ya dia ada ARGB tapi tidak ada tombol LED tinggi teman-teman jadi kita ganti warnanya via tombol reset ya gak apa-apa juga sih yang penting bisa ganti ganti warna oke ini bagian depannya magnetik oh iya tuh nah bagian depannya magnetik gitu das filternya bisa dipasang di depan yang tadi mana ya gue lupa gue lupa naruhnya di sebelah mana oh nempel disini sebentar teman-teman ya kayaknya lebih enak ditaruh disini deh di depan banget jadi biar gak berdebut tapi balik lagi sih ya selera lah itu mah mau di atas boleh di depan boleh dan kalaupun gak pakai dust filter magnetik bawaannya pun ya gak masalah karena di bagian atas juga udah tipis-tipis bolongnya kecil-kecil gitu depan juga sama jadi yaudah gitu udah udah cakep ini oke portnya ada USB 3 USB 2 audio jack ada di led reset power ya dan fan-fan yang udah kesambung-sambung jadi kita tinggal nyalain aja di bawah tempat harddisk 3,5 bisa di bagian sini satu ya terus di atas sininya juga satu oke SSD 2,5 di sini satu dua sama tiga di sini harusnya bisa wall supply ukuran ATX motherboard ukuran micro ATX ya mini ATX bisa tapi udah lah micro ATX aja ada lubang kecil di sini buat grafik card ya jadi teman-teman gak perlu pusing kabel-kabelnya ntar lewat mana ini udah enak juga di bagian belakang pun ini lega untuk cable manajemennya jadi bakal asik ini ngerakit di casing ini ya oke terus ini di bawah ternyata kita bisa naruh fan juga teman-teman ya 2x120 ya oke ini casing worth it lah teman-teman ya harga 800 ribuan nih kalau gak salah gak nyampe 900 udah dapet 4 fan ARGB ya mikro terus casingnya lumayan berat tebal dapet bonus dust filter ya oke magnetik di depan jadi kalau ada debu ngebersihinnya gampang gak susah ini udah enak banget lah ya oke paling segitu aja teman-teman video rakitannya ditunggu aja ya eh tapi sebelum itu kita nyalain dulu deh lampunya ya lupa gue oke untuk nyambungin ARGB-nya kipas ARGB-nya tiap fan itu dia punya 2 kabel yang pertama kabel ARGB nih yang ada 4 di sini colokin ke kontrolernya ya habis itu ada colokan fan-nya nih jadi yang fan itu dia sambung-menyambung jadi satu ya nanti di ujungnya akan ada 2 colokan yang pertama PWM nih yang putih ini dicolokin ke motherboard terus satu lagi ada SATA ya nah ini yang SATA ini dicolokin ke power supply nah kalau mau sinkron sama motherboard disitu ada kabel ARGB input itu ke motherboard tapi kalau gak ke motherboard juga bisa sih jadi si controller ini mau ganti-ganti warnanya bisa dari tombol reset dan bisa sinkron motherboard ya oke sekarang kita nyalain oke nah default-nya warna RGB coba ya kita ganti warnanya oke bisa ya ternyata ya oke nanti di rakitan ini soundernya minta warna putih kayak gini oh ya ini cakep banget lah udah gak pusing teman-teman pilihan warna juga banyak lah selera ini mah kalau kalian gak mau pakai casing eh gak mau pakai fan casing ini pun ya tinggal ganti aja banyak kok fan casing lain yang dijual terpisah oke paling segitu aja teman-teman ya untuk reviewnya atur nung terima kasih dan thank you video rakitannya ditunggu aja saya lagi ini casing 800 ribuan buat gue worth it micro ATX bahannya tebal cable management enak ya SSD tempatnya banyak hard disk juga bisa power supply ATX kabel di depan juga dari kabel VGA sampai colok-colokannya ini lubang-lubangnya terus udah dikasih velcro kayak gini udah enak lah udah gak banyak cincong gue soal casing dari Montek karena produknya Montek emang joss gitu ya oke ngebersihin-bersihin juga gampang di bagian depan bagian atas gak susah oke hatun loh terima kasih dan thank you mantap